Bisa, bisa kita ajarin, kita juga buka listeller, buka yang mau belajar boleh, saya ajarin langsung, kita penggorengan, secara ngelayaninnya, kita ajarin semua. Itu biar apa Pak? Ini kan ada serbuk tepungnya, kalau tidak diangkat nanti minyaknya cepat hitam. Laruh juga ya? Laruh. Sama hasil gorengnya ya? Iya, hasil gorengnya terus kelihatannya nggak bagus banget gitu kan, kalau minyak hitam. Ini harus sering-sering diangkat nih, habis digoreng berapa kali, diangkat. Jadi jualan emang jalurnya bagus gitu ya Pak Nek? Iya, jalurnya ini bagus. Harus jalur yang bagus gitu ya? Iya. Kita juga nggak asal naruh jerobak gitu. Harus lihat pasarnya dulu. Harus lihat pasarnya, ini rame nggak jalurnya. Ini tempat jualannya bagus nggak gitu Pak. Jadi kan kalau kita nyimpan, kalau kita punya barang bagus juga kan, nggak terlalu ini gitu. Orang nggak bakalan ngeririk. Kita punya barang enak, kita punya jualan yang bagus, kalau tempatnya nggak cocok, ya tertumah gitu. Tapi kalau tempatnya bagus, area-nya ini cocok banget ya buat jualan apa aja pasti rame. Nggak harus panas dulu sih, langsung bisa. Langsung minyak dingin juga bisa. Minyak dingin juga bisa? Iya, kita goreng. Ini ada dua varian. Nah, varian apa aja? Variannya sih isinya sama, ayam semua. Ayam semua? Iya, isinya ayam. Full ayam ini ya. Variannya pedas sama yang original, yang nggak pedas gitu. Ini yang nggak pedas. Pedas? Nah, ini yang pedas. Tapi kalau dari bahannya sama ya? Sama aja, ayam. Ini yang isi berapa nih satu buah? Ini 45. 45? Iya, 45 piece. 45 piece. Gorengnya bebas, mau minyak panas, mau minyak dingin bisa. Ini aman, nggak meledak. Nggak meledak, aman ya? Aman, ini. Walaupun didiemin. Makan kebanyakan. Tapi harus semanyak ya? Semanyak ya? Kalau minyak, tergantung ini. Kalau saya kan gorengnya lumayan banyak. Kalau ada yang order ya, bukan? Oh, gitu. Biasanya full berapa biji nih? Satu goreng, sekitar 60-an. 60 biji. 60 biji. Masang. Sudah aneh-aneh ini, Bang? Nggak. Sebaik ini. Banyak banget. Kalau sudah digoreng, aman. Berapa lama sih untuk gorengnya? Sekitar 2 menitan. 2 menit, iya. 2 menit. Agak sedikit kuning. Jangan terlalu kuning banget. Kalau kuning banget tuh keras. Mas pojokan ininya keras nih. Jadi harus diaduk gitu, Bang? Diaduk-aduk biar rata matangnya. Oh, biar rata. Kalau nggak diaduk, kadang-kadang melembung sebelah. Pas dibalikin, balik lagi-balik lagi. Jadi matangnya sebelah. Biasanya ada yang suka kebuka tuh, Bang? Itu di, apanya itu, Bang? Adonannya apa? Di mana? Jadi itu telat ngebalik. Telat ngebalik. Jadi kebuka? Minyak panas masuk. Di sini sobek. Tidak sobek. Bukan karena dilemat, Bang? Bukan. Karena biasanya ke ininya ini sobek nih. Pas di, apa ini, citakannya kan. Pas citakannya, di sini sobek. Kalau ini ukuran berapa nih? Ini ukuran standar sih ini. Kan cetakannya beda-beda ya? Iya, beda-beda. Ada yang kecil, yang jualan seribuan biasanya. Oh, itu yang seribuan. Kalau ini yang jualan? Ini yang kalau saya jualan 2 ribu. Ada juga, saya dapat kabar dari teman-teman. Ada yang jualnya dari 1.500 ribu. Tapi cetakannya sama? Cetakannya sama. Ada juga yang lebih gede dari sini. Biasanya jualannya goceng. Iya, teh. Ini ketahanan yang udah digoreng berapa lama, Pak? Yang udah digoreng paling 2 jam. 2 jam? Itu tetap kembung apa kepes? Kempes. Kalau dibikin tetap kembung, itu gimana? Itu harus kering. Kering banget. Cuman ya, kalau kering banget ya itu resikonya. Kalau dimakan ya alot. Alot kalau udah dingin. Rekomendasinya sih, makanya anget-anget. Oh, anget-anget. Jangan sampai dingin. Kalau udah dingin aja alot. Ya. Tambah 3, boleh. Kan ada yang goreng duluan nih. Ditambahin lagi tuh ditambah lagi, Fredy. Yang tadi? Iya, ditambah lagi. Ditambah lagi, yang tadi biarin aja? Biarin aja, sampai matang gitu. Kan matangnya ketahuan. Yang matang, yang mana yang matang, mana yang masih mentang. Nah, itu cirinya apa tuh, Mak? Jadi, ini udah mau matang nih. Kalau yang andai warna. Kalau ini memang putih, itu masih mentang. Buarnya udah kering, tapi dalemnya masih putih. Kalau dibuka. Segini, ada berapa lapak sih, Pak? Ada tiga lapak. Tiga lapak? Iya, tiga lapak. Ini yang kesini lapak berapa? Ini yang kalau dua. Kedua. Yang kedua, yang kesatu di Rawamulya. Yang kedua di sini, di Mutiara Gading. Yang ketiga di Bekasi Timur Egeci. Pas pertama jualan, langsung dilapak apa di rumah dulu? Langsung dilapak, kita. Langsung dilapak, kita coba-coba. Srespon di pelanggan bagus, gitu, Pak. Bagus? Bagus. Awal di Jamrud, kita. Usahanya di Jamrud, Pasar Pagi. Nah, di Pasar Pagi sekarang dipindah ke Rawamulya, gitu. Di depan rumah. Nah, pertama jualan, bikin berapa pis, Pak? Kita buka, nyoba, lima bok dulu. Lima bok? Iya. Habis itu? Alhamdulillah habis langsung. Langsung? Iya, langsung habis. Langsung habis. Berapa lama? Kita di depannya, jam sama ya, jam tiga. Jam tiga, kita. Jam tujuh udah balik, gitu. Jam tujuh udah balik? Iya. Jadi, 4 jam, ya? 4 jam, ya? Awalnya sih banyak orang, ini apa? Katanya, Pastel. Pastel. Cikiranya? Iya. Lebih beda, gitu ya? Beda. Emang kita pakenya pakai citakan pastel. Kalau citakan pastel sama ciring sama gak sih? Ini tuh sebenarnya citakanya citakan buat pastel, Bang. Oh, gitu? Iya. Buat pastel. Cuman, kan kalau banyak kan ciring tuh yang warna yang bentuknya bintang, bentuknya ada sebersegi empat, gitu kan. Nah, kita dibikin beda, gitu ya? Kita dibikin beda. Itu dari respon pembeli, gimana, Bang? Yang udah beli, pernah beli ke sini? Alhamdulillah sih. Di sini banyak perangkat yang balik lagi, balik lagi, gitu. Sempat menerima orderan juga? Sempat. Kita reseller-reseller disitu banyak juga. Banyak? Yang buat jualan di kantin. Minimal beli berapa sih untuk reseller? Gak ada minimal sih, Bang. Gak ada minimal? Kalau buat reseller, kita permika ya. Permika isinya 5. Dari kita dijualnya 8.000. Tapi kalau reseller langsung ke lapak gini, bisa? Bisa. Kalau mikannya udah ada ya? Mikannya udah ada. Ini yang beli berapa pesan? Ini 9 pedas, 3 original. Ada bungunya juga, Bang? Ada. Apa tuh? Ini bungu tambahan. Kalau orangnya, kalau mau pakai ini boleh, ya nggak juga. Nggak apa-apa, karena udah ada rasanya. Cuman ada bungu dua itu, Bang? Iya, dua. Asin sama pedas. Apa? Disatuin apa, dipisah? Dipisah. 12. 24. Biasanya best seller yang rasa apa, Bang? Apanya? Best seller-nya. Yang pedas apa yang original? Yang pedas. Yang pedas. Yang pedas. 8. Paling banyak yang nggak suka pedas tuh, kurang kalau disini. Oh kurang. Jadi, lebih banyak yang pedas produksi. Ah. Pedas-pedas produksi berapa bis tuh untuk 3 lapak? Untuk 3 lapak, sekitar 1.500-an. 1.500 pisan. Kalau yang original? Yang original paling, kita 3 bok ya. 1 lapak itu 1 bok biasanya. Karena kalau yang original tuh agak berat. Banyak yang nggak suka. Kadang-kadang orang balik lagi. Ini sisanya tinggal yang original. Ya, balik lagi gitu. Nggak jadi bolinya. Tapi kalau yang pedas, ini udah pasti. Abis terus. 10.000 siap. Tapi kalau minyak lebih panas dan lebih bagus, Bang? Lebih panas, jujur itu jelek. Kalau panas. Kalau kepanasan banget jelek. Jadi, si kulitnya itu agak brutus. Itu nggak halus begini. Kalau kepanasan. Jadi, kalau minyak terlalu panas, apinya harus dikecilin. Biarin dingin dulu. Nanti kalau udah normal, naikin lagi. Dipulin lagi. Ini kompor malah yang gede ya? Apinya ya? Ah, halus yang gede. Kita kan lumayan banyak terus. Kalau di sini goreng-gorengnya gitu ya. Kalau minyak kompor yang kecil, harus tunggu bisa aja. Cuma selama. Lama? Lama. Angin juga ya? Angin juga pendalanya. Ini aja kalau anginnya lagi gede gitu. Nggak normal ini. Panasnya. Panasnya itu nggak normal. Pakein soren makin rame ya, Bang? Iya. Ini tandanya apa, Bang? Kalau yang original atau pedas? Nah, tandanya pojoknya dilipat. Oh, pojoknya. Ya, ini nggak pedas. Kalau ini pedas. Jadi, nggak usah pakai warna-warni ya? Nggak usah. Ini yang pedas nggak dilipat. Ini yang original. Oh, gitu. Nah. Tuh, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sepuluh. Ini untuk di sini lapaknya di mana, Bang? Lokasinya. Di sini. Iya. Di sini di jalan MGT Plaza. Blok R2, blok R2, nomor 28. Tempatnya sih depan. Ini kebanyakan orang depan ini. Apa? Konter Christine. Berumahan Mutiara Gading. Mutiara Gading? Iya. Mutiara Gading Timur. Eh, tambah dua, tambah satu lagi. Tambah satu. Jadi enam. Ada kendalanya nggak sih, Bang? Kalau jalan. Kendalanya. Untuk sementara ini sih nggak ada ya. Cuma kendalanya apa ya. Rasa jenuh aja sih. Jenuh, iya. Jenuh, iya. Emang udah, apa, kerja apapun pasti ada ya tiket kejenuhan gitu. Karena ininya sehari-harinya gitu. Dari kita mulai buang, mulai kerja itu jam lima. Subuh tuh, istri saya yang masak ayam, saya yang bikin adonannya. Buat dua doang? Iya, buat dua dulu. Nanti yang kerja, karyawan, itu dari jam enam. Jadi jam enam itu udah ayam-ayam udah siap, adonan udah siap. Jadi mereka tinggal jalan aja. Dibikin ada tenda-tendanya lah gitu. Bikin bendernya di sini. Itu pas awal pertama jualan itu? Iya, awal pertama jualan. Cuma di depan rumah ya? Yang di depan rumah itu. Itu tahapnya bisa sampai begini itu gimana, Pak? Tahapnya, ya lumayan ini juga ya. Kita bener-bener ngandelin. Kita nggak ngambil bank, nggak ngambil apa gitu. Bener-bener modal kecil. Kita dulu modalnya itu satu bulan gaji. Satu bulan gaji. Dulu masih di gaji gitu? Dulu saya di pabrik. Oh, di pabrik. Dulu saya di pabrik. Pabrik. Kita, kayaknya saya masih kerja di pabrik tuh. Istri saya nyoba buka jualan sireng. Modal satu bulan, kita dibeliin meja. Meja yang buat jualan sireng itu sebenarnya buat jualan sireng itu kalau mejanya. Habis kontrak apa recent? Recent kalau saya. Recent karena gara-gara pengen ngembangin sireng ini. Jadi, pas masih kerja udah mulai buka ini ya? Udah mulai. Udah mulai buka. Rame di Jamrus tuh lumayan rame. Itu dari modalnya itu 500 ribu meja, terus bahan-bahan mungkin habis 2 jutaan lah. Habis 2 jutaan, 2 juta setengah sama kontrak. Sampai sekarang karyawan ada berapa bang? Sampai sekarang karyawan ada 4 orang. 4? 4 orang. Jadi pendapatan masih ada lebihnya buat gaji karyawan ya? Alhamdulillah ada lebih. Ada lebihnya kita. Sama kerja dulu hasilnya lebih besar mana bang? Hasilnya ya hasil hari ini. Hari ini. Hari ini. Mohon maaf nih bang. Ini kalau satu hari itu kotornya sampai berapa bang? Dari 3 lapak ini? Dari 3 lapak bisa. Kalau boleh teman-teman tau nih buat motivasi gitu kan bang. Di ini aja seribu. Kita dirata-ratain ya 1.500 sampai 2 ribuan lah. Kita dirata-ratain 1.500 aja kali 2 ribu. Kali 2 ribu. 1.500 kali 2 ribu. 3 jutaan. 3 jutaan? Iya. 3 juta. Omset per hari. Wah. Udah berapa kali ini patuh? Satu bulan? Iya. Dari gaji dulu ya? Dari dulu saya gaji di pabrik itu kan emang pabriknya bubukan. Wah ini ya bukan UMR gitu. Kita gaji dulu tuh sekulan itu kitaran sekitar 4 jutaan. 4 jutaan dari sekulan. Jadi hitung-hitungnya lebih gedean ini gitu. Alhamdulillah ya bang. Alhamdulillah ya. Kita ngerinci. Ada rencana kedepannya yang baca mal lagi bang? Rencana kedepannya kita mau buka lagi sebenarnya. Yang keempat ya? Yang keempat. Dan ada juga udah ada yang mau join juga satu. Itu syaratnya apa kalau mau join? Gak ada syarat apa-apa. Yang penting niat yang bener dah gitu. Niat yang bener gak ada harus gini itulah gitu kan. Karena kita tuh kejualan siring gitu. Bukan kita gak kayak princess gitu ya. Oh gitu. Oh gitu.